Halo teman-teman, jadi hari ini kita lagi ada di SD Saganam, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Ikutin aku terus ya! Intro Halo semua teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi nonton, terus belajar di Rumah Pintar Menyapa dari CSR Bidang Ekonomi hari ini. Kita lagi ada di SD Negeri Saganam di Balaraja. Nah, SD Negeri Saganam Balaraja ini adalah SD dari binaannya CSR Bidang Pendidikan Sira Maslen. Kali ini kita berkesempatan buat berkolaborasi nih, berkolaborasinya untuk belajar bagaimana cara budidaya ikan lele. Nah, sebelum kita mulai nih ya, kita kan mau tahu nih apa aja yang harus disiapkan sebelum ibu-ibu dan bapak-bapak memulai untuk budidaya ikan lele di rumah. Di sebelah saya udah ada Pak Ariono. Pak Ariono ini guru PCOK ya Pak, yang mengajar dari SD Saganam. Pak Ariono ini mengajarkan anak-anak untuk budidaya lele. Nah, kita dengar dulu ya dari Pak Ariono gimana. Silahkan Pak. Terima kasih. Untuk perkenalkan, nama saya Ariono, guru SD SKA, SD Saganam. Baik, untuk memperkenalkan alat-alatnya. Ini yang harus disiapkan ya Pak. Terutama ender yang ukuran 80 liter, isi 80 liter, yang besar. Karena ini akan bisa memuat ikan lele. Ya kalau ukuran 7 cm sampai 12 cm ini bisa antara 80 sampai 100 ekor. Kemudian, ini meteran untuk memukul kita bikin pola kawat untuk mengaitkan gelas akua plastik ke ender. Ini udah dikasih tanda, sekurang 3 cm tadi. Oh iya, sebenarnya kita tamaskan dulu. Soalnya. Yang bawahnya, kita sentuhkan ke bagian pembatas. Batas. Batas ini. Nanti kita tekan, tepuk. Sudah rapi. Kita ambil ginian. Kici kangkungnya. Kalau yang masih kecil, ukuran ikannya sekitar 5, 6, 7 cm atau 12 cm. Nanti ini yang ukurannya paling kecil. Oh iya, iya. Jadi korbenya itu PX 800. Kita bikin seperti ini sebanyak 17 cm. Oh iya, teman-teman. Nanti tadi dibikin bolongan, dimasukin kawatnya, nanti hasilnya bakal kayak gini. Kita coba ya. Kita tekan, ini sebelum diisi dengan bibit yang kita punya, bibit kontrol. Kita disukur di gawur dengan arang. Dan kita matikan berapa arang ke bawahnya. Tidak usah sampai ke atas. Wah sedikit aja. Kemudian kita pakai media isu. Ini kesu di perpaksa. Ini kita katakan di... selamat menikmati 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 selamat menikmati